Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng kuah titia apa kabar kalian semua semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam untungan Tuhan yang mahasiswa kali ini kita akan melanjutkan lagi sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter Rian Nurfajri yaitu sebuah cerita yang berjudul 10 hari dengan makhluk halus namun di judul kali ini aku menamakannya dengan judul kos angker episode yang ketiga dimana episode sebelumnya sudah di upload dan buat kalian belum mendengarkan episode sebelumnya kalian bisa klik link di atas ataupun nanti akan taruh linknya di kolom deskripsi dan seperti apakah kelanjutan dari cerita kos angker ini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya sebelum mendengarkan cerita ini alangkah lebih baiknya jika kita mempaca pasmalah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim logikanya secepat apapun orang lari dengan jarak hampir 300 meter pasti akan kelihatan juga apalagi ada ibu-ibu yang saya lihat mengendong anaknya apa mungkin bisa lari secepat itu udah capek pengalaman hal kayak gini bikin saya benar-benar lemas saya berjalan pelan ke arah dalam tak peduli mau ada apa nanti mau ada pocong suara tangis minta tolong atau anak kecil masa bodoh saya tidak peduli saat itu sampai di kamar saya langsung menuju kasur karena badan rasanya benar-benar letih saat itu bahkan saya tidak sadar kalau sampai ketiduran dengan baju yang belum saya ganti tapi saya bersyukur jadi tidak rasain gangguan-gangguan seperti kemarin lagi hari kelima sampai ketujuh sama banyaknya kegiatan di kampus membuat saya selalu langsung tidur begitu sampai di kamar kos feeling saya merasa sepertinya mereka takut ganggu saya lagi karena teriak waktu itu ternyata saya salah hari ke delapan puncak-puncaknya gangguan dengan gemetar saya ceritain ini semua saya gak berharap kalian percaya tapi inilah yang saya alami saat itu hal-hal yang membuat kita takut itu kadang susah buat dilupain bahkan ingat setetail mungkin hari itu saya sakit mungkin karena kelelahan dengan banyaknya kegiatan di kampus saya juga tipe orang yang punya imun rendah jadi mudah lelah dan juga gampang sakit saya pernah mendengarkan kata-kata teman saya ketika keadaan kita lagi kurang fit dan badan juga lelah kita jadi gampang buat diganggu dan gampang buat ngerasain hal-hal goib nah itu benar atau tidak tapi saya rasakan itu dari bangun tidur badan saya sangat lemas pesan makan pun dengan aplikasi online dan saat saya ambil pun lagi-lagi ekspresi wajah drivernya seperti orang bingung entahlah saya gak mau pikirin itu juga memasuki waktu maghrib suasana kembali hening saya cuma bisa tidur di kasur saya tidak memberitahu abe karena menurut saya sakit ini masih bisa sembuh dengan sendirinya cukup istirahat saja menurut saya sudah bisa bikin sembuh saya lupa waktu itu jam berapa posisi masih sama di kasur tiba-tiba ada suara dari arah depan kamar suara yang aneh menurut saya serak 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 suara itu seperti benda diseret dari yang tadinya pelan saya dengar hingga akhirnya suara itu berhenti tepat di depan kamar saya saya sadar tapi cuma bisa diam merinding mulai saya rasakan dalam hati bertanya-tanya itu suara apa mau bangun tapi malas kerak dan juga takut ada yang aneh-aneh saya diamkan mungkin ada sekitar 30 menit suara itu gak ada lagi biarlah yang penting gak ganggu saya sampai ke dalam tapi tidak lama ada yang mengentuk pintu kamar saya tok 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 saya diamkan kalaupun iseng pasti gak akan ngentuk lagi tok 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 pintu kamar saya dikituk lagi karena malas saya pun teriak siapa gak gak ada jawaban tapi kembali mengentuk siapa sih tinggal ngomong aja susah amat ucap saya yang kesal tok tok kesal saya langsung bangun dan menuju pintu kamar saat pintu dibuka saya lihat kanan dan kiri tidak ada siapa-siapa saya tutup lagi pintu tersebut saat itu saya masih masam bodoh karena sedang sakit juga baru merupahin batang di kasur ada yang mengentuk lagi tapi cuma sekali ketukan saya langsung berlari dan buka pintu dengan cepat agar tahu siapa yang iseng tapi ternyata saya tak melihat siapapun bisa diam kak gua lagi sakit teriak saya karena kesal saya tutup pintu dengan keras jujur saat itu saya emosi karena sedang sakit masih saja ada yang mengganggu hening 10 menit ada yang mengentuk tembok kamar saya asalnya dari kamar sebelah yang kosong duk kesal juga saya balas dengan bukulan dan teriakan diam setan sukses gak ada lagi yang ngentuk di tinding kamar rasanya malam ini akan berat buat saya dan gak akan saya lupain juga setengah jam hening saya tidak bisa tidur opet yang saya minum padahal punya efek samping bisa bikin kantuk tapi entah kenapa malam itu mata saya terasa seger saja suara hening itu disambut dengan suara tawa khas mbak kunti saya tahu karena saya pernah mendengar dulu waktu di rumah gak bagai lama batan langsung terasa merinding luar biasa suara tawa mbak kunti itu kembali terdengar kecil tapi menusuk di kuping rasanya seperti dekat dengan saya walaupun merinding rasa kesel saya belum usai saya pun kembali teriak bisa diam gak lu gak peduli mereka mau marah atau apa saya kesel karena istirahat tapi diganggu oleh mereka tapi ternyata saya salah sudah teriak selang satu menit kemudian ada yang lewat persis di atas saya terserah kalian mempercaya atau tidak tapi jujur dengan mata kepala saya sendiri kunti lenak itu terbang lewati kamar saya menembus tembok mata saya benar-benar fokus melihat itu penduknya seperti kain transparan yang lagi ketiup angin badan sudah lemas karena sakit melihat itu menjadi tambah lemas rasanya saya mau pingsan saja mau lewati malam itu badan benar-benar tidak bisa bergerak seakan terhipnotis dengan mbak kunti tadi yang nambah saya takut dan merinding adalah saat mbak kunti itu terbang di atas saya suara tawanya pun ikut terdengar seakan dia terbang sambil tertawa saya tutup badan dan muka dengan selimut baca-baca doa sekuat dan sebisa mungkin berharap tidak diganggu lagi 10 menit hening perkiraan saya sudah tidak akan diganggu lagi niatnya saya mau keluar malam itu kabur entah kemana daripada diam disini bisa makin parah gangguannya saat saya buka selimut tercium bau gosong yang sangat menyengat lalu saat mata saya mengarah ke pojok samping pintu disitu saya kaget bukan main apa yang saya lihat masih saya ingat sampai sekarang adalah sesosok badan hitam layaknya badan manusia yang terbakar sedang melihat ke arah saya sosok itu sedang duduk tangannya menjulur ke arah saya lalu meminta tolong melihat hal itu langsung membuat saya lemas tidak karuan sosok itu seakan mengunci pandangan saya hampir satu menit lamanya saya lihat sosok tersebut sedikit transparan namun jelas bentuknya yang hitam gosong dan beberapa bagiannya hancur tolong saya ya itu yang diucapkan oleh sosok tersebut pandangan saya masih tertuju ke sana dan tak terasa air mata keluar dari mata saya tak lama sosok itu hilang barulah saya bisa bergerak dan langsung bangun menuju pintu kamar tapi pintu terkunci dengan keadaan panik lemas dan menangis pintu kamar saya tidak bisa dibuka padahal kuncinya ada dan saya buka namun tetap tidak bisa seakan ada yang mengunci dari luar ya Tuhan tolong saya ucap saya dengan keadaan menangis saya terus coba main gagang pintu kunci saya coba pun tetap saja nihil saya pasrah sambil menangis saya duduk di tembok sebelah pintu tak lama bau gosong kembali saya rasakan wajah saya berada di antara tenggul jadi pandangan kanan dan kiri tidak terlihat saat baru gosong itu muncul saya tidak mau mengangkat kepala ini karena takut melihat sosok itu lagi tapi entah kenapa seolah ada yang mengangkat kepala saya dan mengarahkan ke kiri inilah yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang sosok gosong tadi sekarang posisinya di samping saya wajahnya sangat dekat dengan saya dengan jelas saya melihat kulitnya yang hitam dan bersisik tulang tangannya dan badannya serta tulang kepalanya sangat jelas kedua matanya bolong dan sosok itu membuka mulutnya yang membuat saya jadi melihat gigi dan rongkah tenggorokannya ya Tuhan ampun tolong itulah kira-kira yang saya ucapkan setelah melihat sosok itu teriak keras-keras-kerasnya dan menangis sejadi-jadinya tak lama pandangan saya gelap cerita kos angker ini belum selesai masih ada part selanjutnya jika kalian suka dengan cerita ini kalian bisa klik like di bawah klik juga tombol subscribe dan mengetikkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru dimanapun kita berada sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain jaga perkataan jaga perbuatan sampai jumpa di cerita selanjutnya selanjutnya selanjutnya